Jelaka teman, kedua predator air tawar ini tetap melakukan serangan demi serangan Sepertinya si buaya tidak ingin makan kamu sob Tapi karena kamu lebih dulu mengusik dan menggigit mulut buaya Maka tidak ada kata maaf untukmu Sudah-sudah hentikan, ayo cepat sembunyi ke dalam tanah sob Kura-kura berpunggung lunak ini hidup di perairan yang tenang Berbeda dengan kura-kura lainnya, kaki Amida Kartila gini mempunyai selaput untuk berenang dan menyelam Teman, walaupun bulus bisa hidup di dalam air dan berenang hingga ke dasar Tapi sesekali ia tetap naik ke permukaan untuk menghirup udara Sebab bulus bernapas bukan dengan instang, melainkan paru-paru Nah, kepalanya yang bisa memanjang ini juga sangat membantu bulus agar tidak terlalu jauh berenang ke permukaan air Cukup memanjakan kepala ke atas, ia bisa mengambil nafas lagi deh Kermaks Wah, ada yang udah kelaperan nih teman Ikan-ikan kecil dan krustasia kecil memang jadi makanan favorit bulus teman Wah, ini sih dijamin jadi stok pangan sebulan nih sob Wah, lihat adegan makan-makan barusan, Otan jadi ingat sama sobat kura-kura air tawar yang serem banget Itu loh, kura-kura yang punya gigitan sangat tajam Ya, betul sekali Alligator Snapping Turtle atau AST Bukan cuma mangsa favoritnya doang yang dilibas Tapi, ia akan menjepit apapun yang berada di depan mulutnya Taukah teman, jika gigitan Alligator Snapping Turtle mempunyai kekuatan hingga 158 Newton atau setara dengan 16 kilogram Mengerikan Hei, jangan anggap penting bulus dong Mentang-mentang abis terkesima lihat taksi gigitan AST Nih, biarkah Vicky yang tunjukin kegarangan si bulus Ya, biarpun masih kecil Tapi kekuatan gigitan bulus juga gak bisa dipandang sebelah mata kok Pertama, kita coba dengan potongan daging ini ya Wow, ternyata bulus juga sangat responsif terhadap benda yang ada di depan matanya ya Hop, dengan sigap ia langsung membuka mulut dan menggigit daging itu Kura-kura dan bulus memang tidak memiliki gigi Tapi paru lancip yang ada di depan itu dapat memotong atau merobek makanan Nah, meski kekuatan gigitan bulus tidak sekuat AST Tapi kelihatan kan daging yang dipegang ke Vicky sulit terlepas dari mulut bulus Itu tandanya, teman di rumah harus waspada ya jika bertemu bulus Wah, ternyata ini waktu yang kurang tepat untuk kamu lor Ini sih namanya bangunin macan tidur Eh, bulus tidur maksudnya Walaupun karena pas bulus tidak sekeras kura-kura untuk melindungi diri dari predator Tapi untuk nyali bulus, otan acungi empat jempol deh Ia tak segan untuk menyerang musuh-musuhnya Selain bisa mengubur diri dengan cepat Ia tak segan untuk menggigit apapun ketika dalam keadaan terancam Makan! Sudah cepat pergi ke daratan, Lar!